Hai guys Welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Gue bakal bikin tutorial makeup Untuk lebaran Dan di instagram itu lebih banyak Yang milih peach makeup gitu Jadi looknya tuh bakal seperti ini Dan di video kali ini Gue pake produk-produk yang Lebih gampang untuk dicari gitu loh Karena kalian rata-rata pada DM gue Kalo bisa di video selanjutnya itu Gue pake barang-barang yang gampang dicari gitu loh Rata-rata kan makeup gue itu Gue beli di Sephora gitu-gitu kan Nah di video kali ini gue bakal Pake brand-brand atau barang-barang Yang gampang banget dicari Jadi kalian gak perlu beli online gitu loh If you guys wanna know how I get this look Just keep watching So, step pertama itu Pake primer Primer dari Maybelline yang baby skin ini Dan ini bener-bener bagus banget Untuk nutupin poli-pori Dan primer itu adalah salah satu kunci Dari makeup ini Karena kalo misalnya kalian gak pake primer Itu dijamin makeupnya itu gak bakal tahan lama Dan juga bakal gampang berminyak Nah bayangin dong kalian itu Lebaran bakal seharian diguarkan Kayak silaturah makeup keluarga gitu Karena kalian mau makeup kalian itu kayak minyakan gitu-gitu Nah makanya kalo belum makeup itu Wajib banget kalian pake primer ini Kalo kalian kulitnya berminyak Gak perlu pake yang banyak-banyak gitu loh Pake secukupnya aja Daerah-daerah yang gampang berminyak gitu Kayak di T-zone Terus pori-pori yang gede gitu So gue bakal diamin dulu primer ini Biar dia nyerap gitu Dan gue paling suka sama primer ini Dia itu bikin kulit jadi lebih lembut gitu loh Sebenernya kayak baby skin Kayak namanya itu kan baby skin ya Dan bener-bener muka kalian jadi kayak lebih baby skin gitu Oke selanjutnya gue bakal pake foundation Dan gue bakal pake foundation dari Belin lagi Ini yang Fit Me Natural Buff Ini yang 230 Ini Fit Me-nya yang Louis Smooth Ini ada SPF-nya loh By the way sebenernya gue kayak salah beli foundation gitu loh Karena ini untuk kulit yang normal to dry Sedangkan kulit gue sendiri itu Sebenernya normal to oily gitu loh Udah lama banget dan gue baru sadar Kalo ini untuk normal to dry Tapi di muka gue sih fine-fine aja ya Gue bakal taruh ini di mixing palette foundation gue Dan ini kebanyakan by the way Kalau bisa kalian pake foundationnya itu ya Tingan-tingan aja Gue bener-bener rekomen banget sih Kalo kalian itu pake di blend ini Jadi foundation ini gampang banget di blendnya ya Walaupun dia bilang ini dewy gitu Tapi di muka gue ini kayak lebih matte gitu loh Matte tapi glowing I highly highly recommend kalian buat pake foundation ini Karena ini bener-bener ringan Dan juga ini medium coverage Kalian bisa liat sendiri Kalo disini tadi itu ada jerawat ya di muka gue Dan sekarang udah mulai ketutupi Liat deh perbandingannya antara kanan dan kiri Yang kanan udah dipakein foundation Yang kiri belum dipakein foundation Beda banget kan Itu lagi ada jerawat gede banget Mari kita tutupi Liat deh Satu layer doang dan udah ketutup ya gitu loh Oh my god Nah selanjutnya gue bakal pake concealer Dan gue bakal pake concealer dari Maybelline yang HD White Ini yaknya 120 yang light Dan gue beli yang light ini karena foundation ini kan agak gelap ya Jadi buat lebih mencerahkan gitu Nah gue suka banget sama Maybelline HD White ini karena bagus banget Coverage-nya bagus Terus teksturnya juga enak Gampang banget di blend Dan juga ini hanya treatment concealer Karena ada kandungan Goji Berry dan Haluxil Dan gue itu lupa ya kandungannya buat apa Ntar gue kasih tau di samping sini Ini cara pake tuh kayak diputer dulu Buat mengeluarin concealernya Kita udah di aplikasiin Kalau kalian punya foundation yang lebih gelap dari muka kalian Atau dari kulit kalian yang sebenernya Use and trick-nya itu adalah pake concealer yang lebih serang daripada warna foundation itu Jadi keliatannya lebih cerah gitu loh Gampang banget kan di blend-nya selanjutnya Gue bakal pake loose powder dari Ultima Ini yang warnanya neutral gitu Neutral Neutral Ya gitu loh pokoknya yang 021 Ini loose powdernya bagus banget sih Kalau menurut gue pribadi ya Ini kayak butiran-butiran Kayak glitter gitu loh Jadi muka kalian keliatan glowing gitu Coba aku pake yang sponge-nya sendiri Dan powder ini sendiri juga kunci dari makeup kalian gitu loh Ini menurut gue yang perlu pake powder itu Under eye Terus diido Pokoknya t-zone ini Karena ini rawan banget minyakan ya Apalagi kalau cocah lagi panas gini Pasti aduh Bakal berkeringat banget Dan juga ini didagung Karena menurut gue ini juga rawan minyak gitu Oke next kita bakal pake bagian alis Rata-rata Kalian pasti bakal lama di bagian alis Dan itu bakal gue buang waktu Nah buat kalian semua yang pengen gambar alis Tapi cepet gitu Kalian bisa banget pake fashion brow Ini Maybelline-nya fashion brow ini Gue pribadi sih sering pake ini Kalau misalnya kayak lagi buru banget Karena emang bener-bener Kalau kalian pake pensil alis ini Kalian bakal ngalis secepet Mungkin gitu loh Kayak bener-bener Cuma 15 detik pun kalian yang bisa Kalian gak perlu repot-repot Kayak gambar Terus isi dalemnya Terus pulih Ini tuh kayak gak perlu gitu loh Karena Tidak bingkai Terus isi pake powdernya Kayak ini kayak powder gitu gak sih sebenernya Sebenernya kayak cuman di tap-tap gitu doang Kayak keluar gitu loh warnanya Jadi gak perlu ribet lah Ini bener-bener komen banget Ini kalian udah bingkai Kalian tinggal isi dalemnya Tuh bener-bener kayak keluar gitu loh Warnanya tinggal digeser-geser doang Terus warnanya keluar deh Dan pensil alis ini bener-bener Bikin alis kalian itu keliatan lebih natural gitu Nah setelah di bingkai Dan juga di isi Gue bakal pake brow mascara Maybelline Ini yang old version gitu loh Bukan yang baru Dan ini warnanya yang dark brown Dan ini bikin Alis kalian itu jauh lebih natural gitu Kita bakal Isi bagiannya dari depan Sampai belakang Nah setelah bagian alis selesai Kita bakal move ke bagian eyeshadow Dan karena kalian pada banyak yang minta Peachy-peachy look gitu Maka gue bakal pake Pada warna yang peach-peach gitu Dan warna yang paling pertama Gue pake itu adalah Yang warna Ini warna yang camel Oh entah dong kalau gitu Kita bakal pake warna base-nya dulu Yang next itu Kita bakal pake warna yang Amber ini Ini agak orange gitu ya Warnanya Nah setelah pake yang Warna tadi Kita bakal pake yang Yang ring ini Ini warna eyeshadow-nya terlalu keluar Ini kayak warna orange banget gitu Dan gue gak mau terlalu menor ya Di acara Lebaran ini Maka gue bakal tambahin lagi Si camel ini Di dalam eyeshadow-nya Jadi warnanya itu Gak terlalu orange gitu loh Gak terlalu menyala Jadi warnanya gak terlalu keluar Gak terlalu nyala gitu loh Cuma buat kalian yang suka Warnanya Lebih nyala Dan juga lebih bold gitu Dan kalau kalian berani Buat acara-acara lebaran Kan biasa banget Pake yang tadi gue kasih tau Cuma buat kalian pengen Lebih natural lagi Kalian bisa lagi Pake yang warna camel ini Jadi itu sebenernya Optional sih Jadi terserah kalian aja Mau pake itu Tidak Terus di bawahnya itu Gue bakal pake Penasandray ini Untuk di bawahnya Jadi lebih Ada nuansa-nuansa Bliternya Gak terlalu polos gitu aja Dan juga di inner corner-nya Oke next Karena mata gue itu Sipit Jadi gue bakal pake Ini eyeliner Pidol gitu Dari Maybelline Yang master liner Ini buat di bagian Dalam mata doang Jadi buat kalian yang matanya sipit Dan pengen terlihat lebih belok Kalian bisa banget Pakein eyeliner Di dalam mata gitu Di dalamnya Step selanjutnya itu Gue bakal pake mascara Dan gue bakal pake mascara Dari Maybelline lagi Ini yang push up drama Ini bagus banget Farah sih Beda banget kan Kira-kanan Gue sih push up drama ini Bener-bener bagus banget Caranya Dan langkah selanjutnya Gue bakal pake blush on Dan gue bakal pake blush on Dari makeover Ini yang 08 Chris Coral Ini bagus banget warnanya Itu kayak peach-peach Gimana gitu By the way Gue bakal nge-blush itu Kayak Korea gitu ya So ada yang ketinggalan Yaitu bronzer Jadi gue bakal pake Bronzer dari Too Faced Yang Milk Soleil Milk Chocolate Soleil Ini adalah Favorit gue banget Ini udah mau habis By the way Dan ini Part terpenting sih Di double chin So karena Di bagian complexion ini Udah hampir selesai Tinggal highlight doang Dan gue bakal pake highlight itu Di akhir Dan gue bakal move Ke bagian lips Ini bakal pake Lip tint dulu Yang dari White tint Ini yang mini banget Gitu loh Lucu kan Jadi gampang banget Di bawa kemana-mana Dan ini warnanya Bener-bener tahan Gitu loh Nah ini Optional Jadi kalo kalian mau pake Lip tint gini doang Boleh Atau kalian bisa Pake lipstick lagi Nah gue disini Bakal timpa lagi Pake lipstick dari Elsha Skin Ini yang Rasha Farasha My Mommy Dream Ini adalah shade yang Dream Jadi gue bakal timpa Di atas Lip tint tadi Gunanya lip tint tadi Apa sih sebenernya Kalo di gua Gunanya lip tint itu Untuk Lebih menahan gitu loh Jadi kalo misalnya Lipstick gue ilang Itu gak masalah Karena di dalamnya Masih ada lip tint Dan gue bakal Tambahin lip glossnya Dari Ragi Nah yang terakhir Gue bakal pake Highlighter Dari Beauty Creation Yang Skandalos Glow Kita bakal pake Tiga warna ini Jadi deh Gini makeup gue Untuk lebaran So itu dia Tutorial makeup Kali ini Semoga bisa Membantu temen-temen semua Yang lagi bingung Cari tutorial makeup Untuk lebaran And don't forget To like Comment And subscribe To my YouTube channel And I see you guys On my next video Bye 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 Terima kasih.